Ketemu lagi dengan channel Daniel Saleng Ya ini error ya, ini adsense error lagi ya Atau di langkah keduanya error ya, tapi ini errornya beda ya teman-teman Ini baru pertama kali juga saya alami errornya seperti ini Jadi ini ada tulisannya ya teman-teman, kita baca Ada informasi wajib yang belum diberikan untuk akun adsense Anda Perbaiki hal ini di adsense agar permohonan Anda dapat diproses Jadi ceritanya ini teman-teman Ya ceritanya ini saya kaitkan adsense yang Profil pembayarannya hilang ya Seperti gini, saya kaitkan ke Youtube saya ini ya Jadi dia errornya menjadi seperti ini Ya Ya Adsense nya saya cek Disini profil pembayarannya tidak ada Disini ditulis akun pembayaran Anda telah ditutup Ya Anda tidak dapat membuka akun pembayaran baru selama 21 hari setelah menutupnya Jadi setelah kita tutup harus menunggu 21 hari Bisa aktif kembali ya Jadi karena saya kaitkan ke Youtube nya Sorry, saya kaitkan ke Youtube nya Jadi errornya seperti ini ya Jadi errornya seperti ini Jadi kalau mengalami error seperti ini teman-teman Teman-teman cuma Perbaiki di adsense nya saja ya Perbaiki di adsense nya saja ya Perbaiki di adsense nya disini ya Teman-teman perbaiki Tunggu saja disini nanti berubah Baru Isi ulang datanya ya Teman-teman isi ulang datanya seperti di Video ini ya Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Daniel Saleng Ya selamat siang Ketemu lagi dengan channel Daniel Saleng Ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi Adsense yang profil pembayaran Sudah tidak ada ya Jadi kita lihat dulu caranya Kita buka dulu adsense nya Kita buka ini ya Teman-teman channel nya Kita double klik saja disini Baru kita buka disini Adsense Baru logging google adsense Nah ini sudah model nya begini ya Kalau kita klik Karena sudah kembali profil pembayarannya Ya kita bisa lihat disini ya teman-teman Awalnya itu ya Info pembayaran Nah begini ya Ini awalnya Tidak seperti ini ya teman-teman Tapi ini sudah muncul profil pembayaran Biasanya disini ada tulisannya Menunggu 21 hari ya 21 hari Tulisannya itu ya Jadi ini tinggal kita isi Kalau sudah muncul begini Teman-teman tinggal klik ini saja Klik saja ini Kita lihat di youtube saja Langsung di adsense untuk youtube Klik baru isi ini ya Ini nama sesuai di ktp harus ya Teman-teman harus isi Ini Jadi ini video saya skip dulu Saya isi dulu Dia punya Data ya Ya setelah kalian isi Isi semua dari Nama Alamat Kota Baru provinsi Kode pos Dan nomor telepon Baru kalian kirim disini ya Klik saja kirim Nah ini sekarang dalam proses ya Baru kita cek profil pembayarannya Kita klik Ini pembayaran Pilih info pembayaran Ini lagi loading Nah ini Pembayarannya sudah kembali ya Teman-teman Ini sudah kembali Ulang Jadi kita sudah bisa buka ya Ini ada Adsen Sama ini ya Baru kita klik Sorry ya Kita buka dulu disini Baru Klik disini Baru ini ada tulisan Tambahkan pembayaran Klik saja Muncul seperti ini ya Sudah tanpa pembayaran Kita langsung kirim saja ini ya Teman-teman Kirim saja disini Kirim Nah ini sudah terpasang ya Jadi ini ada dua ya Teman-teman Ini Adsen dengan Dengan Youtube ya Ini Adsen di atas Dengan Youtube Jadi itu dibagi dua ya Jadi ini Tunggu pemeriksaan lagi ya Jadi Adsennya Sudah bisa kita kaitkan Ke Sudah bisa kita kaitkan Ke Youtube nya Nah kita buka Youtube nya Ini ya teman-teman Kita lihat di Youtube studio Kita buka Gambar channel Klik Youtube studio Baru kita tarik ke bawah ini Cari tulisan Penghasilan atau gambar dolar ini Klik saja Ini error nya teman-teman Ini error di langkah kedua ya Jadi saya bacakan ya Anda Ada informasi Informasi wajib yang belum diberikan Untuk akun Adsen Anda Perbaiki hal ini Di Adsen Agar permohonan Anda dapat diproses Jadi karena Adsen nya sudah kita Kembalikan profil pembayaran Jadi ini bisa kita kaitkan sekarang ya Teman-teman Jadi kita Bisa kaitkan sekarang ya Setelah saya perbaiki di Adsen Kita tunggu sekitar 6 jam Dia otomatis berubah proses seperti ini ya Dia akan berubah proses seperti ini Setelah 6 jam ya Kita tunggu saja Tidak perlu dikaitkan lagi Adsen nya ya Kalau sudah kita perbaiki di Adsen Jadi ini sudah dalam proses Jadi kita tunggu hasilnya ya Dan setelah Setelah 24 jam Kita buka Setelah 24 jam ya Kita buka Youtube nya Kita buka Youtube nya ya Kita buka Youtube nya Kita Klik Gambar channel kita Baru pilih Youtube Studio Baru kita cek kembali disini ya Ini setelah menunggu 24 jam ya Kita klik disini Baru kulit penghasilan Nah ini Langkah Keduanya sudah lolos ya teman teman Langkah keduanya sudah lolos Jadi tinggal menunggu langkah ketiga ya Semoga lancar ya teman teman Baru kita cek lagi di Adsen nya Kalau sudah Adsen yang kita perbaiki itu bagaimana Bagaimana modelnya sampai sudah selesai ini ya Kita lihat di Adsen nya Ya klik saja ketik disini Adsen Baru pilih Adsen Baru logging Google Adsen Nah ini sudah disini Di Adsen sudah proses ya teman teman Jadi buat teman teman pemula Cukup ini saja yang aktif ya Tidak perlu diisi ini ya teman teman Tidak perlu diisi Kecuali teman teman sudah punya blogger atau situs lain ya Selain Youtube ya Kalau cuma memiliki Youtube saja Ini cukup diisi ya Buat teman teman pemula ya Youtuber pemula Cukup satu ini isi ya teman teman Tidak perlu Isi ini ya teman teman Kecuali teman teman punya situs atau situs blogger ya Yang menghasilkan Tapi kalau tidak ada cuma punya Youtube saja Cukup ini yang aktif ya Nah setelah itu kita lihat disini di Adsen untuk Youtube Kita klik Nah Adsennya sudah seperti ini Berarti otomatis Adsennya sudah lolos sudah diterima ya Jadi kita lihat juga di channelnya yang di langkah kedua sudah selesai Ya Jadi ini tutorial siapa tau ya Mengalami permasalahan yang sama Begitu cara prosesnya ya teman teman Jadi tidak perlu lagi dikaitkan Adsen yang sudah kita kaitkan itu Tapi belum selesai profil pembayarannya ya Jadi Sekian video saya Jangan lupa like komen dan Subscribe channel Daniel Saleng Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax